Terima kasih. Kita akan membaca pelajaran sekolah sahabat, dan kemudian kita akan berdiskusi sedikit, dan kemudian berdoa, dan itulah akhir daripada acara ibadah kita pada malam hari ini. Untuk memulaikan acara, saya ingin mengundang Jennifer Lelaki. Saya ingin mengundang Jen Lelaki untuk menjelaskan doa, menjelaskan doa untuk kami. Tolong, Jen. Terima kasih, Bapak. Terima kasih banyak untuk berbicara bersama kami, dan memberikan peluang ini untuk menjelaskan doa untuk menjelaskan doa, dan menjelaskan doa kita pada malam hari ini. Dengan judul Daniel, Nebuchadnezzar, dan Babel. Jadi bagaimanakah kita bisa melihat perbincangan atau orang yang bicara tentang Daniel, apakah dia itu adalah tokoh sejarah yang betul-betul hadir di dalam sejarah dunia ini? Seperti yang ditolak oleh kritikus-kritikus modern saat ini. Maka kalau saya lihat dari buku-buku yang kita sudah pelajari, yang pertama kita belajar tentang Daud, Salomo, Yesaya, dan Hiskia, maka salah satu yang paling ditolak oleh banyak komentator Alkitab saat ini adalah kitab Daniel atau Nabi Daniel sebagai tokoh historis. Mari kita lihat apa kira-kira bukti yang dapat kita miliki sehubungan dengan Daniel sebagai tokoh yang asli atau nyata yang seperti dituliskan di dalam Alkitab. Pada bulan Juli 2007, seorang pakar dari Universitas Wina sedang mengerjakan sebuah proyek di Museum Inggris saat ia menemukan sebuah tablet dari zaman Nebuchadnezzar, Raja Babel. Dalam tablet itu, ia menemukan nama Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, yaitu nama seorang pejabat Babel yang disebutkan dalam Yeremia 39 ayat 3. Nebuchadnezzar adalah salah satu dari sekian banyak individu, baik raja maupun pejabat, yang oleh sebab berkat arkeologi telah ditemukan kembali dari zaman Daniel dan Nebuchadnezzar. Bacalah kitab Daniel Fatsal 1 dan 5 untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimanakah keputusan awal Daniel sesuai dengan tindakan Allah dalam memakainya sebagai nabi dan hambanya berdampak bagi jutaan orang sepanjang sejarah? Jadi kalau kita melihat bagaimana dalam Daniel 1 dan Daniel 5, yaitu bagaimana itu pengaruh daripada Daniel kepada kerajaan Babylon dan kemudian kita bisa melihat sejarah dunia yang dinyatakan oleh Daniel, kemudian kita lihat itu memberikan dampak sepanjang sejarah. Di dalam Daniel 1 dan 8 dikatakan bahwa Daniel berketetapan dalam hatinya, ini satu kata bahasa Ibraninya Yasham. Yasham nanti kita akan lihat, saya akan jelaskan sedikit bagaimana signifikan daripada kata tersebut. Daniel berketetapan dalam hatinya, Daniel 1 dan 8, untuk tetap setia kepada Allah sehubungan dengan apa yang ia makan dan doakan. Kebiasaan baik ini terbentuk sejak awal pengalaman masa kanak-kanaknya menjadi pola yang akan memberinya kekuatan sepanjang hidupnya. Jadi kita lihat semasa kanak-kanaknya Daniel ini berada di ruang lingkungan kerajaan. Dan pada saat dia kanak-kanak ada satu reformasi yang dibuat oleh seorang raja yang bernama Raja Yosia. Yang kembali, seperti yang kita pelajari tadi malam Raja Hizkiah, Yosia juga mengembalikan peribadatan kepada apa? Yang sesungguhnya kepada keabah di Yerusalem. Dan memberikan satu pengaruh yang begitu besar kepada Daniel dan sahabat-sahabatnya atau orang-orang Israel. Ah, Yehuda. Bukan Israel. Orang Yehuda pada saat itu untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Salah satu yang dipelajari juga oleh Daniel adalah nubuatan-nubuatan Nabi Yeremia. Nanti kita juga akan lihat hubungannya. Jadi itu adalah satu kekuatan bagi Daniel sejak dia kanak-kanak untuk menjadi satu kekuatan kepadanya. Hasilnya adalah pikiran yang terang, hikmat, dan pengertian yang datang dari surga. Hal ini diakui oleh Nebuchadnezzar, yaitu Raja yang pertama di Babylon, dan Belshazzar, Raja yang ketiga. Kenapa dia Raja yang ketiga? Kita sudah pelajari ya, pelajaran sekolah sahabat yang waktu lalu. Tapi nanti mungkin saya akan ulangi. Jadi Nebuchadnezzar di Fatsal 1 berbicara tentang Daniel dan Nebuchadnezzar. Dan di Fatsal 5, Daniel berbicara tentang Belshazzar. Sehingga dia diangkat ke posisi tertinggi dalam kerajaan. Tetapi mungkin yang lebih penting, hal tersebut menghasilkan pertobatan Raja Nebuchadnezzar sendiri. Seperti yang terdapat dalam Daniel 4 ayat 34-37. Nebuchadnezzar adalah putra Nabopolassar. Mereka bersama-sama membangun kota yang besar, yang tidak tertandingi dalam dunia kuno. Seperti yang tertulis dalam Daniel 4 ayat 30. Kota Babel sangat hebat dengan istana yang sangat indah. Lebih dari 300 kuil dan dikelilingi oleh dua tembok yang tebalnya masing-masing 3,6 dan 6,7 meter. Kalau Anda mau melihat tembok dari kota Babylon itu salah satu ya. Anda bisa lihat saat ini di Pergamon Museum di kota Berlin di Jerman. Ada sisa peninggalan daripada tembok Babylon tersebut. Jadi ada 3,6 dan 6,7 meter. Dinding-dindingnya diselingi dengan delapan gerbang utama. Yang semuanya dinamai menurut dewa-dewa utama Babel. Yang paling terkenal, nama dewa yang paling terkenal adalah gerbang Ishtar. Digali oleh orang Jerman dan direkonstruksi di Museum Pergamon di Berlin. Dalam Daniel 7 ayat 4, Babel digambarkan sebagai singa dengan sayap burung Raja Wali. Jalan arak-arakan menuju gerbang Ishtar dilapisi dengan gambar 120 singa. Gambar singa besar menerkam manusia juga ditemukan selama penggalian dan masih berdiri sampai hari ini di luar kota. Semuanya itu menyaksikan tentang singa sebagai simbol yang sesuai dengan Babel yang luar biasa. Sejarah Alkitab dan pekabaran kenabiannya terbukti benar. Daniel 1 ayat 8 menyatakan bahwa Daniel berketetapan di dalam hatinya. Apakah artinya itu? Apakah, apasajakah hal-hal yang perlu Anda tetapkan dalam hati tentang apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi satu pelajaran yang sangat menarik. Tentunya kita sudah pelajari pada satu kuartal yang lalu ya. Pelajaran tentang seluruhnya bicara tentang Daniel. Tapi mari kita lihat bahwa penilikan yang terakhir itu didapat dari tahun 2007. Tentang nama Nebu Syashban. Yang seperti pelajaran sekolah sabat. Dan dikatakan dalam pelajaran sekolah sabat itu menambah nama raja maupun pejabat yang telah ditemukan oleh arkeologi. Oleh penemuan arkeologi maka kita bisa melihat apa yang sebenarnya tertulis di dalam Daniel Fatsal 5. Kita lihat di dalam Daniel Fatsal 5 pada saat Daniel diminta untuk menjelaskan arti daripada tulisan di dinding oleh Raja Belshazzar. Raja Belshazzar katakan kalau kamu, dan sebelum Daniel muncul ya. Raja Belshazzar memberikan satu janji barang siapa yang mampu untuk menjelaskan arti tulisan di dinding. Dia akan menjadi orang ketiga di kerajaan Babylon. Kenapa? Kenapa orang ketiga? Kenapa bukan orang kedua? Karena orang keduanya itu adalah Belshazzar. Dan orang yang pertama, orang yang pertama itu adalah ayah daripada Belshazzar. Anak daripada Nebuchadnezzar. Nabopolassar namanya. Nah kenapa? Karena pada saat itu Nabopolassar itu menyerahkan, dia adalah raja. Tetapi dia menyerahkan kepemimpinan kerajaan Babylon itu kepada anaknya. Supaya dia memperdalam keagamaan, dia bertapa dengan kata lain. Jadi sesungguhnya nak raja yang sesungguhnya itu adalah Nabonidus tersebut. Tetapi Belshazzar menjadi raja diangkat oleh ayahnya untuk memerintah. Dan oleh sebab itulah Belshazzar katakan jika ada yang sanggup untuk menerjemahkan tulisan di dinding, dia akan menjadi orang yang ketiga. Oleh sebab Belshazzar adalah orang yang kedua dan bukan orang yang pertama. Tapi kita lihat di sini. Bagaimana permulaan sejarah daripada Daniel ini dimulaikan bagaimana seakan-akan umat Allah itu apa? Kalah. Dan bukan hanya umat Allah yang kalah, tetapi Allah itu sendiri berhasil dikalahkan oleh Bel. oleh Dewa Utama atau Allahnya orang-orang Babylon. Tetapi kalau kita lihat, ternyata yang lebih kuat itu adalah Allahnya Daniel. Dan Daniel sendiri membuktikan bagaimana kehebatan Allah tersebut. Allahnya Daniel. Oleh sebab raja demi raja berganti. Raja demi raja berganti. Ada tiga minimal raja yang muncul. Tetapi semuanya itu telah terganti dan Daniel tetap apa? Tetap eksis. Daniel tetap eksis. Ini menunjukkan bahwa Allah daripada Daniel itulah yang menjadi Allah yang terutama. Atau dengan kalah lain tidak ada Allah lain selain Allahnya Daniel. Dan di sini juga kita bisa melihat bagaimana kitab Daniel merupakan satu kitab yang cukup istimewa. Nabi-Nabi lain. Nabi-Nabi lain Yesaya tentu saja bernubuat tentang bagaimana orang Israel akan kembali dari pembuangan. Nabi Yeremia juga bernubuat. Nabi Hosea ada banyak Nabi-Nabi lain ya. Tetapi Nabi yang nubuatannya itu paling lengkap. Sampai tentang kedatangan Yesus yang pertama. Kedatangan Yesus yang kedua. Bahkan tentang berbicara tentang tahun-tahun, 2300 petang dan pagi seperti yang tertulis dalam Daniel Fatsal 8. Itu hanya dapat kita lihat dari Nabi Daniel. Dari Nabi Daniel. Dan ini boleh kita katakan Nabi yang terbesar sesungguhnya itu dari segi nubuatan itu adalah Nabi Daniel. Sesungguhnya. Tetapi yang cukup mengherankan adalah kenapa Daniel ini ditempatkan oleh orang-orang Yahudi yang menyusun Alkitab. Entah itu Masoretik ataupun Septuajin. Kenapa dia tidak ditempatkan di dalam Nabi-Nabi. Ingat di Alkitab Perjanjian Lama itu dibagi tiga. Yang pertama adalah yang disebut dengan Torah yaitu kelima kitab Musa. Yang kedua adalah Nevi'im yaitu Nabi-Nabi seperti Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah Ketuvim artinya kitab-kitab. Dan kitab-kitab ini adalah seperti Wisdom. Seperti kita lihat seperti Amsal, Penghotbah, Masmur. Dan juga sejarah-sejarah seperti Yosua, Satu-Dua Raja-Raja, Satu-Dua Tawarik. Nah anehnya kenapa Daniel, kenapa Nabi Daniel itu tidak ditempatkan di Nabi-Nabi dan dia ditempatkan hanya di Ketuvim. Atau di kitab-kitab. Ya mungkin alasan daripada orang-orang Yahudi adalah mereka katakan ya itu kan Nabi Daniel dikatakan sebagai orang yang bijak. Jadi kalau orang yang bijak itu buku-buku yang berbicara tentang kebijakan seperti Amsal, maka kita tempatkanlah mereka itu di mana? Di susunan daripada kelompok writing atau tulisan-tulisan bijak. Seperti dalam Daniel 2 ayat 44 berbicara tentang Daniel sebagai orang yang apa ya, sebagai orang bijak. Tetapi mungkin, mungkin yang dapat kita katakan adalah bahwa sesungguhnya orang Yahudi tidak menempatkan Daniel di dalam Nabi-Nabi. Di dalam Nabi oleh sebab nubuatan, salah satu nubuatan Daniel yaitu Daniel 9 ayat 27 berbicara tentang covenant atau perjanjian yang orang Yahudi percaya itu mutlak hanya milik mereka. Tetapi di dalam Daniel 9 ayat 27 dikatakan bahwa covenant tersebut, perjanjian tersebut akan diberikan kepada banyak orang oleh sebab di pertengahan minggu Mesias itu akan apa? Terpotong atau apa? Diakhiri. Jadi mungkin inilah salah satu penyebab Daniel itu mendapatkan penolakan. Mendapatkan penolakan dari orang-orang Yahudi. Dan bukan itu saja, salah satu buku yang paling ditentang kehistorisannya, salah seorang tokoh Alkitab, Nabi yang paling ditentang oleh kritikus-kritikus modern, sehubungan dengan keadaannya itu adalah Nabi Daniel. Kenapa banyak komentator-komentator dunia saat ini menolak berbicara tentang Daniel sebagai tokoh yang asli atau yang nyata. Oleh sebab nubuatan-nubuatan Daniel itu begitu tepat, Daniel berbicara. Sesudah kerajaan Babylon akan muncul kerajaan lain yaitu Kedron Medo-Persia disebutkan namanya. Dan bagi orang-orang loh bagaimana mungkin, bagaimana mungkin ini bisa terjadi nama kerajaan berikutnya itu disebutkan. Bukan hanya kerajaan kedua sampai kerajaan keempat disebutkan namanya. Jadi penulis-penulis kitab saat ini, komentator-komentator Alkitab saat ini, mereka menempatkan Daniel itu bukan tokoh historis atau kalaupun Daniel itu merupakan tokoh tetapi ditulis setelah pembuangan di Babel. Jadi itu setelah orang-orang itu sudah minimal selesai. Selesai kerajaan daripada Brebukadnesar, setelah selesai Medo-Persia, bahkan selesai Yunani. Itu ditulis bahkan pada orang-orang di zaman Makabeus, di zaman daripada Roma. Jadi itulah penolakan mereka utama. Tidak mungkin ada mujizat sampai nama-nama kerajaan itu bisa ditulis dengan begitu apa ya. Dengan begitu tepatnya. Jadi itulah penolakan-penolakan dari baik orang Yahudi maupun penolakan-penolakan dari kritikus-kritikus modern saat ini. Tetapi kitab Daniel itu sangat penting bagi kita. Karena itu memberikan satu kekuatan. Satu kekuatan bahwa Tuhan mengontrol sejarah. Bahkan kita sudah bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Bahwa kerajaan batu, kerajaan Yesus itulah yang akan apa. Yang memerintah untuk selama-lamanya. Dan kita umat-umat Tuhan. Walaupun kita akan mengalami tantangan di dunia dengan kebudayaan dunia. Tetapi kita tetap dapat apa? Menetapkan hati kita. Itulah pertanyaan yang tertulis ya. Pertanyaan yang tertulis di dalam kitab-kitab Daniel. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Di dalam Daniel 1 ayat 8. Dalam Daniel 1 ayat 8. Dikatakan. Daniel 1 ayat 8 disini dikatakan. Daniel berketetapan. Yosem. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu. Supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ada permainan kata disini. Kata menetapkan ini. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya. Daniel 1 ayat 7. Dikatakan. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada apa? Daniel. Daniel dinamainya Belsasar. Hananya dinamainya Sadrak. Misail dinamainya Meshaq. Dan Asaria dinamainya Abednego. Nah kata disini katanya di sedikitnya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama. Memberi nama ini adalah katanya adalah Yosem. Menetapkan. Bukan memberi. Tetapi menetapkan nama. Jadi dengan kata lain. Pemimpin. Pemimpin pegawai istana. Menetapkan kebudayaan Babylon kepada Daniel dan teman-temannya. Tetapi Daniel menetapkan. Disini dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya sendiri. Ada pertentangan disini. Pertentangannya adalah kebudayaan Babylon atau kebudayaan dunia dan kebudayaan apa? Allah. Kebudayaan Allah yang harus diikuti oleh umat-umat Allah. Berada dalam satu tempat. Berada dalam satu situasi. Berada dalam satu kondisi. Yang mana yang harus kita ikut? Nah kalau kita lihat. Kita sering mendengar bahwa kita berada di dalam dunia. Tetapi jangan apa? Menjadi orang apa ya? Menjadi orang dunia. Tetapi ada bagian-bagian dari dunia yang. Bagian-bagian dari kebudayaan yang. Mungkin dapat kita apa? Terima. Karena bagaimanapun juga. Kita ini adalah dibentuk oleh kebudayaan kita. Saya ulangi. Kita dibentuk dari bahasa. Bahasa itu adalah satu format daripada satu kebudayaan. Seni. Cara kita berpikir. Struktur. Struktur kemasyarakatan. Itu adalah kebudayaan-kebudayaan yang sudah membentuk kita. Dan sudah membentuk Daniel. Sudah membentuk orang-orang Babylon. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau sampai kebudayaan itu tidak bertentangan. Tentunya tidak ada masalah. Tetapi kalau kebudayaan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Maka yang harus kita ikuti itu adalah apa ya? Firman Tuhan. Yang harus kita ikuti itu adalah firman Tuhan. Setiap kebudayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah kebudayaan-kebudayaan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi ada kebudayaan-kebudayaan seperti kebudayaan Babylon. Daniel misalnya. Diajar. Daniel dimintakan. Jadi dia orang-orang yang minta. Yang tidak. Di Daniel 1 dan 4. Dipanggil Daniel dan kaum bangsawan lainnya. Yaitu orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Yang berperawakan baik. Yang memahami berbagai hikmat. Berpengetahuan banyak. Dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yaitu orang-orang yang cukup untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi Daniel dididik oleh apa? Dididik dalam kebudayaan Babylon. Apa dia tolak? Dia bilang, oh no, 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 no. Saya hanya mau belajar tentang Torah. Saya hanya mau belajar tentang Alkitab. Apa Daniel tolak? Tidak. Pada saat dia dididik. Tiga tahun dididik dalam pendidikan orang Babylon. Dia tidak tolak. Pada saat dia diganti nama. Namanya, kita sudah baca tadi. Namanya diganti. Menjadi apa? Daniel dinamanya apa? Bel Shashar. Apa dia tolak? Dia tidak tolak. Walaupun Daniel pintar sedikit ya. Namanya sesungguhnya bukan Belt. Sebenarnya tidak ada T-nya. Namanya itu sama dengan Raja Bel Shashar. Yang kemudian kita lihat di dalam Daniel 5. Pake Y. Bel Shashar. Bukan Belt Shashar. Tapi Bel Shashar. Tapi Daniel disini dia tulis. Waktu dia tulis buku Daniel. Dia tambah aja T-nya itu. Supaya dia jangan diasosiasikan dengan apa ya. Tetapi poinnya adalah. Pada saat dia diberi nama oleh pegawai istana. Dia tidak tolak. Dia tidak tolak. Karena mungkin tidak ada salahnya. Walaupun tentu saja. Pada saat kita diganti nama kita. Pada saat kita diganti nama kita. Maka secara lahiria. Secara lahiria. Kita itu dihilangkanlah kita punya heritage. Dihilangkanlah dari mana kita itu berasal. Asal-usul kita itu dihilangkan. Dan tadinya Daniel. Daniel itu dihubungkan dengan alahnya orang-orang Israel. El. Hubungan dengan nama Allah. Elohim. Yahweh. Hubungan dengan nama Elohim. Tetapi diganti oleh mereka. Tetapi itu secara lahiria. Nomor Daniel. Tapi sekarang menjadi Bel Shashar. Jadi itu bukan hanya jati diri Daniel itu dihilangkan oleh orang Babylon. tetapi asal-usul dia dari mana dia berasal. Asal-usul bangsa, agamanya itu seakan-akan dihilangkan. Seperti saudara-saudari kita di Indonesia dari keturunan Tionghoa. Ya mereka dimintakan untuk ganti nama. Lim Sio Leong menjadi inilah. Lim Sui King menjadi inilah. Kita ganti namanya. Supaya pada saat nama itu diganti maka hilanglah. Seakan-akan jati diri mereka yang berasal dari Tiongkok. Jadilah mereka apa. Diwajibkan untuk menjadi orang Indonesia. Jadi seperti itulah. Jati diri Daniel itu hilang pada saat namanya. Itu diganti. Tapi bagi Daniel itu oke mungkin. Bagi Daniel. Secara lahiria saya boleh diubahkan. Mungkin saya bisa terima. Tetapi jangan yang batinia saya itu dihilangkan identitasnya. Kesucian sebagai umat Tuhan jangan dihilangkan. Pada saat kita berada di pada saat kita menginjil dengan saudara-saudari kita di Timur Tengah mungkin. Mungkin kita bisa pakai kerudung atau pakai apa seperti mereka. Adat istiadat mereka. Kita pakai apa? Pakai penutup tubuh dan lain sebagainya. Tetapi biarlah itu lahiria kita sesuaikan. Di Indonesia mungkin kita bisa pakai peci. Ya it's okay. Itu dapat aja ya. Tidak hilanglah jati diri kita. Tapi minimal di dalam kita itu jangan sampai apa. Hilang. Dan bagi Daniel untuk makan makanan raja dan minum-minuman raja itu bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin itu bukan dalam arti ada yang katakan, komentator Alkitab katakan, dia itu apa ya? Dia tidak mau bersekutu dengan raja. Bukan bersekutu dengan apa? Daniel tinggal dan melayani raja. Dia dengan katanya bersekutu dengan raja. Raja di dalam Raja Nebukadnesa. Raja Nebukadnesa dalam Daniel 4 ayat 4 dia berbicara. Dia bisa memerintah dengan tenang, damai. Kenapa dia tenang dan damai? Oleh sebab ada Daniel. Dengan kata lain ada Daniel yang membantu dia. Jadi Daniel itu bersekutu dengan raja. Kenapa? Di dalam Daniel Fatsal 3, Daniel tidak ada sama-sama dengan Sadrach, Meshach, dan Abednego untuk diminta untuk menyembah patung Nebukadnesa. Karena pada saat itu mungkin Daniel itulah yang satu-satunya pegawai raja yang dipercaya dan pada saat itu semua pemimpin-pemimpin negara datang untuk menyembah patung. Daniel diutus untuk mengunjungi negara-negara Babylon untuk melihat apakah mereka tetap dapat dipercaya atau tidak. Jadi Daniel itu orang kepercayaan raja. Jadi dia bersekutu dengan raja. Jadi tidak ada masalah. Bersekutu dengan apa? Raja. Tetapi jangan bersekutu atau berkompromi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan misalnya jangan makan makanan yang haram. Mungkin saja makanan raja itu haram. Dan juga mungkin. Kalaupun makanan raja itu adalah mungkin halal. Tetapi tidak dimasak dengan cara apa? Dengan cara orang-orang Yahudi biasanya apa? Memotong daging mereka. Kalau orang Yahudi kalau Anda potong daging itu harus sampai darahnya habis. Dan tidak boleh ada lemak. Tidak boleh ada lemak. Harus bersih betul-betul. Harus kosher. Orang Yahudi saat ini bilang. Tidak boleh ada darah. Tidak boleh ada lemak. Dan makanan kesukaan orang-orang Babylon mungkin saja halal. Tetapi ada darah dan lemak dan Daniel tidak mau. Dia tidak mau berkompromi. Di situlah. Pada saat itu. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana Daniel itu setia. Setia dengan firman Tuhan. Setia dengan firman Tuhan. Dan pada saat tadi saya katakan Daniel itu bekerja di istana raja. Dia dididik oleh raja. Memiliki nama Babylon. Dia menjadi orang kepercayaan raja. Bagi orang-orang Yahudi yang mungkin sama-sama di penawanan. Atau orang-orang Yahudi yang pada saat itu masih di Yehuda. Daniel itu bahkan bisa dianggap sebagai pengkhianat. Dia dianggap sebagai pengkhianat. Kenapa? Karena kenapa mau bersama-sama? Kenapa mau melayani raja kafir? Tidak boleh. Jangan berpolitik dengan raja kafir. Jangan bersengkongkol dengan raja kafir. Kalau bisa lawanlah dia. Kalau bisa bunuhlah dia. Bikinlah apalah. Pokoknya sampai raja itu mati. Dan kalian kembali ke Yerusalem untuk mengembangkan kembali kerajaan Yehuda. Dan inilah kita lihat bagaimana kesetiaan Daniel dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Yeremia. Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia 29 ayat 4 dan 5. Berkata seperti ini. 4, 5 dan 6. Yeremia 29 ayat 4, 5 dan 6. Inilah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Termasuk Daniel. Itu yang Yeremia katakan. Ayat 5. Dirikanlah rumah untuk kamu diam. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Dengan kata lain Nabi Yeremia katakan kepada umat-umat yang sudah pergi ke Babylon termasuk Daniel. Hiduplah. Hiduplah dengan apa? Tenang di Babylon. 70 tahun kamu akan hidup di sana. Hiduplah seperti wajar-wajar. Sebagai mana firman Tuhan. Nah firman Tuhan kepada Yeremia ini ditentang oleh Nabi palsu yang bernama Hananya. Sebelumnya dalam Yeremia 28, dalam Yeremia 28 ada seorang Nabi palsu yang bernama Hananya. Ini yang dia katakan dalam Yeremia 28 ayatnya yang ke 10 dan 11. Mari kita baca. Yeremia 28 ayat 10 dan 11. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu dari tengkuk Nabi Yeremia karena Yeremia dia pasung. Dia marah Yeremia dipasung. Lalu mematahkannya. Dia bilang ini dia, ini saya bisa patahkan lehermu ya. Dengan kata lain seperti begitu ya. Lalu berkatalah ayat ke 11. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu. Beginilah firman Tuhan. Dalam dua tahun ini begitu juga lah aku akan mematahkan kuk Nebukadnesa, Raja Babel itu. Daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi bergilah Nabi Yeremia dari situ. Dengan kata lain. Ada seorang Nabi yang nasionalismenya tinggi. Dia katakan jangan khawatir kita tidak akan lama ditawan di Babylon. Jangan khawatir. Ini firman Tuhan yang datang. Dia pakai nama Tuhan. Dia juga pakai nama Tuhan. Dia bilang cuma dua tahun. Nabi Yeremia katakan 70 tahun. Dan Daniel mengikuti firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi asli. Jadi pelajaran bagi kita saat ini. Seperti pertanyaan dalam Daniel 1 ayat 8. Adakah kita, adakah kita menetapkan hati kita untuk menurut firman Tuhan atau menurut Nabi-Nabi palsu? Yang menggunakan bukan atas mereka menggunakan nama Tuhan tetapi tidak menggunakan firman Tuhan. Mereka tidak menggunakan apa? Alkitab sebagai dasar kepercayaan dan keyakinan mereka. Kita memiliki begitu banyak tradisi-tradisi. Tradisi-tradisi dunia. Entah itu tradisi keagamaan dari mana kita berasal tadinya. Yang sudah mendara daging oleh sebab orang tua kita, kakek nenek moyang kita berada di agama tersebut. Atau kita memiliki satu pandangan bahwa dunia inilah yang apa ya. Dengan kemodernisme dunia inilah itulah yang terbaik. Tetapi apakah kita mau dengan apa ya. Dengan semena-mena saja untuk mengikuti tradisi orang tua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ataupun tradisi dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat hal yang selalu diulang-ulangi dari Daniel. Hal yang selalu menjadi hal, yang selalu diingat dari Dabi Daniel adalah bahwa Daniel sebagai orang yang berhikmat. Daniel 1, Daniel 1 ayat 17 katakan sebagai berikut. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Pada saat orang Yahudi dari zaman dulu, zaman Yesus, hingga saat ini mendengar kata hikmat. Pada saat Alkitab berbicara tentang kata hikmat. Maka yang pertama-tama muncul dalam pemikiran orang-orang Yahudi. Atau pengertian pertama dalam Alkitab tentang hikmat itu adalah hikmat yang dimiliki oleh Daniel. Kenapa? Karena dia berhasil menetapkan dalam dirinya. Untuk melihat mana yang harus dia turuti. Mana yang harus dia ikuti. Dalam hatinya, dalam pemikirannya. Di dalam kehidupannya, dia telah menetapkan untuk menurut firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu tidak populer sekalipun. Walaupun dia dianggap sebagai pengkhianat di keluarga atau di bangsa sekalipun. Dia tidak, tidak menyerah dari ketetapannya untuk menuruti firman Tuhan. Inilah yang dapat saya tambahkan sehubungan dengan pelajaran kita malam hari ini. Dan pelajaran bukan hanya yang menyatakan bagaimana Daniel atau kitab Daniel itu. Apalagi tentang Nebuchadnezzar dan Babel itu merupakan kitab yang sudah sangat diakui oleh sebab peninggalan-peninggalan arkeologi. Tetapi hal yang dapat kita akui adalah bagaimana pengalaman kehidupan Daniel menjadi satu hal yang harus kita bukan hanya akui. Tapi dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam doa, kesaksian, dan juga mengikuti ibadah kita pada malam hari ini melalui Zoom dan juga melalui live stream. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Selamat malam waktu Amerika. Selamat pagi waktu Indonesia. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi waktu Indonesia.